Oke halo semuanya selamat datang kembali di channel Arul Crypto Gaming kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat voxel di Android jadi nantinya karya kalian yang berupa voxel ini bisa dijual di OpenSea menjadi NFT di sini untuk pembuatan voxelnya menggunakan aplikasi yang bernama voxel kalian bisa cari di Playstore namanya voxel tapi aplikasi ini berbayar ya jadi saya sudah membeli aplikasi ini buat kalian yang tidak ingin membayar atau ingin gratisan kalian bisa cari sendiri di Google ya untuk aplikasinya itu berupa mod dari voxel jadi disini saya menggunakan aplikasi goxel Oke kita buka langsung saja aplikasinya baik di sini saya akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang berada di goxel yang pertama di sini ada menu untuk membuatnya untuk menampilkan balok di sini untuk menghapus lalu di sini untuk mewarnai di sini untuk mengganti warna dan di sini untuk mengambil karya kalian yang sebelumnya Oke selanjutnya di sebelah kiri ini adalah tools kita coba lihat di sini tempat untuk keperluan menggambar jadi di sini toolsnya ada tools pensil tools balok dan lain sebagainya kalian bisa mempelajarinya lalu ada juga di sini contoh untuk pensil kita coba lihat ini dia untuk pensil menggambarnya jadi seperti pensil lalu untuk balok menggambarnya bisa kotak langsung dan seterusnya ya banyak di sini kalian bisa pelajari sendiri lalu selanjutnya di sebelah kiri ini ada menu warna kalian bisa mengganti warna-warna di sini lalu selanjutnya ada menu layer ya di sini layer atau kertas-kertas tumpukan kertas layer itu lalu selanjutnya ada di bagian view sini view lalu untuk material dan ada lain sebagainya like juga ada kamera lalu image lalu untuk nge-shape karya kalian ada di sini ya untuk meng-shape nya ini dia kalian bisa ekspor ke gltf nantinya ke gltf ataupun ke yang lainnya tapi nah disarankan di ekspor ke gltf untuk di upload ke Open C Oke untuk mempersingkat saya akan coba untuk mengupload template yang berada di aplikasi Google sel ini saja jadi buat kalian yang ingin berkarya disini silahkan tapi ini hanyalah contoh jika ingin mengupload caranya bagaimana kita coba template-nya terlebih dahulu ini dia untuk template yang sudah jadi jadi kalian set terlebih dahulu ke gltf ya jadi harus format gltf Oke sudah di ekspor jadi nanti file yang kalian save akan berada di sini ya di sini memang nyarinya susah jadi kalian harus pindahkan terlebih dahulu bayang disini ke tempat yang mudah kalian temukan baru kalian gampang untuk menguploadnya Oke kalian cari file manager kalau di Xiaomi saya mencarinya seperti ini ya Android lalu data lalu namanya com.0002 ini dia lalu file nah ini dia untuk menghkaryang tadi ya yang karyang berupa voxel yang ini kita coba pindahkan saja semua agar lebih gampang nantinya takutnya salah kita pindahkan ke bagian new bagian mana ya kita buat folder baru saja voxel Oke di bagian unduhan lalu voxel sudah disalin Oke langsung pergi ke Kiwi browser lalu login terlebih dahulu ke metamax lalu setelah login kalian pergi lagi ke opensi untuk connect wallet lalu gunakan metamax kita coba lihat belum ada kita coba refresh dulu lalu kita konekkan lagi nah ini dia sudah tersambung lalu kita disini langsung buat saja create tinggal upload saja lalu klik file dan cari file kalian yang tadi ya oke Oh bentar kenapa item ya Hai kenapa hitam harusnya disini berwarna sih kalau di laptop eh bentar saya cari dulu oke teman-teman disini untuk mengupload lewat ponsel nampaknya tidak bisa ya jadi hanya akan ada hitam hitam seperti ini warnanya tidak keluar tapi buat kalian yang ingin mencobanya di HP kalian kalian boleh coba menurut siapa tahu ini di hanya di HP saya mungkin di HP teman-teman bisa jadi disini saya sudah upload beberapa kali hasilnya sama yaitu hitam seperti ini dan cara terakhir untuk menguploadnya yaitu menggunakan laptop atau komputer ya jadi tetap harus menggunakan laptop atau komputer kita coba ya jadi kita kirim dulu file voxel ini ke email kalian biar lebih cepat lalu download di laptop atau komputer kalian lalu kalian bisa upload saya akan beritahukan caranya ya jadi kita kirim dulu file yang yang tadi ke email agar nanti di laptop atau di komputer bisa dibuka atau didownload oke ini dia kita kirim dulu semuanya saja kita kirim file yang tadi ke email ya saya menggunakan email yang satunya lagi untuk mengirim ke email saya yang lainnya ini dia oke sudah dikirim tahap selanjutnya tahap selanjutnya tinggal penguploadan lewat komputer atau laptop kalian kita coba apakah berhasil oke sekarang saya sudah berada di laptop ya di komputer jadi kita coba cek dulu emailnya apakah sudah masuk untuk pengiriman karya voxel tadi ini dia pengiriman karya voxel yang tadi kita download terlebih dahulu ini ya formatnya gltf Hai selanjutnya kita pergi ke Open si kita login terlebih dahulu untuk metamaxnya lalu klik profile untuk mengupload sebenarnya bisa ya langsung tadi oke setelah di sini tinggal klik read saja untuk mulai mengupload lalu kita upload di sini kita cari ini untuk file yang sudah diunduh tadi yang kita download dari email Oke ini dia apakah bisa terbuka dan ada warnanya Oke ternyata bisa ya jadi cara untuk menguploadnya tetap harus menggunakan laptop atau komputer jadi kalian bisa membuatnya di HP terlebih dahulu lalu kirim ke email lalu kalian buka di laptop download download filenya lalu kalian bisa upload di Open si jadi di sini ada warnanya ya jadi untuk di HP cara penguploadannya masih belum bisa tapi kalian boleh dicoba ya di HP kalian siapa tahu hanya di HP saya saja yang tidak bisa disini kita langsung isi saja untuk image-nya harusnya ada ya image-nya image dari gambar ini tapi di sini saya belum ada asal dulu saja masalah saya pilih asal saja ini yang tidak nyambung lalu klik pertama misalkan benteng lalu untuk external linknya benteng external link itu adalah bisa link bisa link website kalian ataupun lain link sebagainya deskripsi saya tidak perlu kalau kalian ingin isi-isi saja untuk di bagian ini saya juga jarang menisinya lalu pindahkan jaringannya ke poligon agar bisa enggak bisa mengedit supply-nya supply 2 lalu tinggal klik create saja di sini sudah berhasil didownload ya tapi di sini gambarnya gambar depannya ini tadi saya asal untuk memasukkan tapi di sini untuk karyanya sudah jadi ya ini dia karya voxel yang kita buat di handphone atau karya voxel dari template aplikasi voxel ini dia bagus sekali ya ini setelah di sini kalian bisa untuk menjualnya tinggal klik sell saja Hai jika kalian tidak tahu cara untuk menjualnya kalian bisa klik ke video saya yang sebelumnya link ada di deskripsi ini dia sukses untuk penguploadan koopensi ya jadi itu saja cara untuk membuat karya voxel itu sebuah pixel 3d dan juga cara untuk mengupload keopensi nya ya jadi tidak bisa menggunakan handphone langsung tetap harus menggunakan laptop atau komputer untuk menguploadnya Oke terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya bye